Masih gak tau juga? Lu yang keempat, suka diajak karaoke tapi gak diajak aja. Masih belum tau? Ooooooh... Jawabannya adalah... Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Halo... Beb-beb-bebnya Bu Ayu. Aku izin ya. Ya silahkan. Waduh fansnya marah nih. Isi ya, aku boleh ditengahkan. Eh Arya, salah fok kan? Sal fok? Salah kak? Bikin orang salah fok. Oke, oke. Salah fokus. Iya. Sebentar deh, aku pikir lagu sempurna cuman punya Andra and the backbone. Ternyata? Ternyata, itu punya aku and my backbone. Tulang dunggung aku. Hai... Mas Arya... Gua yuk... Anak tiga di rumah nungguin. Ya kan gak apa-apa nungguin aja gak nonton kan? Nonton mungkin. Eva... Sehat? Sehat. Bu Ayu, Bu Ayu apa kabar? Baik. Hati-hati nanti jatuh dong. Oh kan kalau punya ketangkep. Enggak tapi sekarang kakinya baik-baik aja. Baik. Enggak sakit? Enggak, kenapa? Bisa jalan dong. Bisa. Yuk kapan? Tadi aku udah nyiapin tiga ribu gombalan. Lupa semua. Lupa semua. Bu, kasih pantun atuh lah pantun. Jadi gini ya, kalau pantun itu kan cuma sekali doang. Kalau kayak pujian itu kan kayak berkali-kali gitu kan. Sebentar deh. Kamu tahu FYP di TikTok? Wow. Tahu, tahu, tahu. Baru belajar TikTok? Baru belajar ya. Tapi aku usah belajar lah. Kalau FYP di sana kan for your page. Kalau kamu tuh for your perempuan only. Tadi perasaan itu buat saya deh. Ya Allah mas maaf ya. Kenapa sekarang buat? Tadi kayaknya di script buat lu kan? Iya kan? Ya udah kalau emang pengen. Yaudah lagi, ada lagi. Gak apa-apa ada lagi, ada lagi. Yaudah lagi kasih Bu Ayu kasih. Mas, mas ah 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 ah. Mas jangan ditarik dong. Gak ada. Gak ada yang narik. Gak ada yang narik. Gak ada yang narik. Satu lagi. Kalau IDSA pemenangnya kan dari voting. Kalau kamu pemenangnya dari hati. Pemirsa yang ada di studio ini kalau ada obat cacing boleh saya minta. Mau ngasih ke Bu Ayu sekarang. Bu Ayu udah, udah. Kita ngajak mereka main game aja. Yaudah deh. Gak bagus ya ternyata berada di tengah mereka ya. Iya kenapa? Halusinasi jadi super tinggi gitu. Kestadaran hilang. Oh my god efek samping yang luar biasa. Gini ya. Bebek-bebek aku yang lagi dicintai sama satu Indonesia. Kita mau ajak mereka main game ya. Bener gak sih mereka hafal rekan-rekan mainnya. Ataupun orang-orang yang ada di dunia drama series. Drama television series ya. Kita akan ajak main Mas Al dan Mas Sal disini ya. Di mana nanti kita akan kasih potongan-potongan wajah. Tapi berupa gambar ya Bu. Bukan potongan wajah ya. Ya. Nanti aku sama Bu Ayu juga ngasih clue nya seperti itu. Oke. Boleh kemari. Coba kita kesini. Gimana? Sebelah sini. Sorry ini pemain-pemainnya berarti dari pemain-pemain ikatan cinta. Ya. Tergantung kadang dia ada pemain hati. Ada juga pemain masa lalu. Pokoknya pemain deh. Kita akan mulai di soalnya pertama. Yang pertama kita lihat boleh minta cuplikannya. Dan aku akan membacakan clue nya. Ini sih menang Arya lah banyakan episode nya dia. Hahaha. Tapi kan habis ini lu nyali. Cabar cabar ya. Ini clue nya kayaknya masih pundaknya ya. Ah gak apa-apa lah. Kalau temen kan kenal. Jadi. Ini pundak. Ya. Abis ini pasti kepala nih. Oh lagu dong. Pundak lutut kaki. Lutut kaki. Enggak dong. Kalau dia ngomong kepala pundak lutut hati lutut. Oke. Oke sabar sabar yuk sabar ya amin. Dia adalah clue nya yang paling gemesin dan si paling ngangenin. Kalau udah tau langsung. Anak saya Rena. Masa sih. Masa sih. Rena. Coba. Clue yang kedua sebenernya gak perlu kita kasih tau ya bu. Bentar 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 bentar. Rena apa sekarang ya anaknya kedua. Nah dua nih kan sekarang ayo ayo ayo. Clue yang kedua. Tuh. Tuh. Oh iya bener. Dia suka banget ya James. Bener. Oh berarti gak perlu dibuka lagi. Ini Uya. Uya. Uya kan ini di depan pintu. Beda beda. Jadi ini siapa? Udah bener. Rena setuju? Rena. Kita buka. Ini dia. Jawabannya. Yang ada di screen. Yeay. Mena. Oh Bapak Al masih hafal. Masih satu. Kita yang kedua sekarang ya. 300 lagi loh oke. Yang kedua. Berikan potongan yang kedua. Silahkan Obi. Clue yang pertama. Dari rambutnya sudah keliatan ya bu ya. Warna biru ya bu. Ya bener. Cantik. Tapi bisa bikin darah tinggi. Oh. 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 Iya iya iya. Ini sih yang baru menang tadi nih. Uyak lagi. Ini sih yang baru menang tadi kayaknya nih. Oh. Yang mana coba. Udah punya jawabannya boleh. Atau minta clue lagi juga boleh. Glenka. Iya. Glenka. Ada ipar saya nih. Oh tuh. Mereka kompak ya. Kompak-kompak ya bu ya. Bener gak ya kira-kira. Coba kita liat ya. Ini dia jawabannya. Yes. Elsa. Lihat Glenka. Ibu ada hafal-hafal loh. Apa lah mereka loh. Baru rumah ya. Baru rumah ya. Akram ya. Enak deh kalau ada cowok-cowok cakep gini. Karena pengen pelukan deh bertiga. Bisa. Kan kayak telat habis gak apa-apa pelukan. Oke. Berarti yang ketiga. Yang ketiga nih. Oh pasti hafal banget deh. Yang ketiga. Silahkan. Kasih clue-nya. Cluenya dia adalah super limited edition. Kayak semacam handphone. Semacam antena TV gitu. Ya. Clue yang kedua. Perlu ya. Aku kasih clue yang kedua. Yang tadi pada langsung jawab. Susah ini. Clue yang kedua ya. Oke. Yang satu ini suka bikin nyaman. Suka bikin bahagia. Tapi suka bikin esmosi juga. Macam kasur lah. Kadang nyaman. Kadang bikin tinggang. Dan. Mereka gak ada yang tau ya. Sorry sorry. Bu Ayu di part yang ini kayaknya bukan deskripsi tapi lebih banyak bela diri ya. Aku bela diri. Jadi. Coba. Clue yang ketiga. Clue yang ketiga. Clue yang ketiga ya ibu ya. Clue yang ketiga ya. Suka maksa suami dengan cinta. What ngevlog. Masih gak tau juga. Gak tau juga. Gak tau juga. Gak tau juga. Lu yang keempat. Suka diajak karaoke tapi gak diajak aja. Masih belum tau. Tau. Gak. Oh. Jawabannya adalah. Capek ya. Capek. Bu. Apa kurang terkenal apa gimana sih. Gimana sih kita jadi. Ustaz jadi ibu. Padahal kan dasyat udah panjang banget bu bertahun-tahun. Dia main sinet. Oh yang di dasyat. Iya. Oh iya iya iya. Lunamaya. Yes. Ya Lunamaya. 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 Ya Lunamaya. Setelah aja kita buka. Ini dia. Lunamaya. Nih. Bener Lunamaya. Itu foto paling bagus loh. Lu aja yang sebelah sini takut gue. Umur saya hidup itu foto paling bagus loh. Gak pernah loh punya editan SMulus itu. Masih aja gak tau. Ya pemiru saya. Sebenernya tim itu bukan nyiapin foto ini. Tadi pas rehearsal kemarin. Kok foto gue yang itu. Wah ayo kirim sendiri kan ini. Aku yang nanam sendiri. Yang nanam sendiri kan. Gak apa lah walaupun ada gak tau aku. Harus ya. Harusnya fotonya yang aku sama kamu. Jadi aku tau. Foto pas kapan ya. Foto pas kapan. Waktu di KUA. Yaudah soal keempat. Masih ada. Masih ada nih. Foto terakhir ya. Foto terakhir. Oke ini aku bisa nih. Karena harus keempat. Baru dagu dan jenggotnya bu. Eh siapa bilang ini dagu. Itu apa bu. Siku. Serem banget kalo siku. Bebulu bu. Dia berbulu. Tapi bukan domba. Mau minta keluh selanjutnya. Keluh ke kedua. Cintanya sama kakaknya. Nikahnya sama adeknya. Waduh. Maruk ya. Tuh. Tuh. Tuh orangnya pake baju putih tuh. Pake dasi tuh. Kluh ketiga. Papa tapi dipanggilnya Om. Ya Evan Sanders. Ini sih gak usah pake clue lagi tuh. Auranya aja udah mancar kemana-mana itu. Auranya terpancar dari bibirnya ya. Dan jenggotnya. Siapa dia? Evan Sanders. Alias Nino. Oh. Papa Om Nino. Tuh kan. Padahal tadi gambar kamera ke Sari Nila ya Bu ya. Tadi lebih ke Mama Rossa. Jenggotan ya. Menang tadi Mama Rossa soalnya. Mama saya itu memang jenggotan. Tapi setiap subuh memang suka disave. Iya, 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 iya. Subur ya ma. Tapi tepuk tangan dong. Buat Arya Salokan dan Deva Mahendra. Ternyata mereka hafal sudut lekuk. Sampai pelokan pori-pori dari rekan-rekan sejawatnya. Keluargan yang luar biasa. Ini jangan dibawa pulang dulu. Karena mereka masih ada tugas. Oh iya bener. Mereka masih ada tugas. Mereka akan nyanyi lagu 13. Enggak. Enggak. Silahkan dibacakan. Tepuk tangan buat mereka. Yeay. Terima kasih Bu Ayu Rogo.